assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscribe dimanapun anda berada para pemula teman-teman semua yang baru bergabung dengan saya di channel saya ini mulia motor sebelum menonton video saya mohon di subscribe dulu ya agar saya agar anda yang lebih dulu diberitahu bila saya meng-upload video tentang sepeda motor begini dan semangat pula bagi saya untuk meng-upload video-video tentang masalah-masalah sepeda motor yang sering terjadi terjadi masalah pada sepeda motor oke teman-teman ini ada ini ada VKZR ya lagi-lagi VKZR ini motor ini tadi datangnya kita ke sini sudah ditarik ya sudah tidak hidup lagi katanya motor ini tidak hidup langkah awal yang saya periksa saya akan periksa langkah awal seperiksa pengapian ya pengapian saya coba dari sini dek coba deh sini dek kita periksa dulu pengapian motor ini coba diengkol kita cek pengapian nah ya kontak dalam keadaan on namun tidak ada api ya ya kelihatan tidak ada api oke langkah selanjutnya kita buka di kontak ya di kabel kontak ini ya kabel kontak kita buka saja kita buka saja di sini ada kabel kabel berwarna merah nah disini ya ada kabel berwarna merah ya di kabel berwarna merah ini akan kita tes dia mengeluarkan api atau tidak di kabel merah ini ya saya menggunakan kabel seperti ini ya kabel seperti ini saja jika teman-teman biasa menggunakan multitester juga lebih bagus tapi saya sudah terbiasa dengan cara seperti ini cara simple saya cara mudah bagi saya untuk seperti ini oke saya akan coba seperti ini ya kita ambil satunya dan satunya kita ke masa yang satunya ke masa yang satunya ke kabel merah lalu kita engkol seperti itu ya tidak mengeluarkan api artinya tidak mengeluarkan api disini dan selanjutnya saya periksa di bagian regulator ya regulator di bagian regulator disini ya kiprok kiprok kita buka saja seperti ini lalu kita tarik kabelnya nah seperti ini kita cek lagi disini di kabel putih dan kuning kita coba yang kuning dulu ya kita coba yang kuning dulu ya kita coba yang kuning dulu lalu kita satunya kita aduk ke masa kita coba yang kuning dulu ini kabel yang kuning ini langsung dari spool ya langsung dari spool ya ya kita akan coba nah seperti ini satunya ke masa jika dia mengeluarkan api berarti lampu ini bola ini bola lampu akan duduk di kolam ini ya oke nah oke ya berarti yang kabel kuning ada apinya kita coba lagi kabel yang berwarna putih seperti ini ya nah ini juga mengeluarkan api tapi yang putih lebih terang ya yang putih lebih terang sementara yang kuning agak redup nah ya nah seperti itu artinya disini sudah terjadi lemah api di salah satu spool di salah satu gulungan spool sudah terjadi mungkin sudah terjadi konsleting ya konslet atau gimana di bagian spool oke sudah jelas disini artinya permasalahannya ada di spool yuk kita ke sebelah kita akan buka di spool ini tadi sudah saya longgarkan bautnya tinggal membuka saja nah ini ya teman teman ya nah ini disini spoolnya oke kelihatan deh coba putar ke sini nah disini sudah kelihatan ya nah nampak sekali di bagian disini di spoolnya sudah terjadi gosong nah ini ya kelihatan ya ini gosong nah ini nah sudah gosong disini seperti ini nah ini ya sudah gosong nah jadi sudah jelas sekarang permasalahannya di spool di spool ya di spool cara seperti ini kita lakukan itu bila bila di baterai sudah kita buka kabelnya jika kabel di baterai masih terpasang dan sentrum akinya masih bagus dia akan tetap mengeluarkan api di busi dan di kabel kontak pun dia akan mengeluarkan api ya akan mengeluarkan api jika akinya bagus disini tetap mengeluarkan api ya nah nah teman teman penyebab dari spool ini gosong seperti ini itu tak lain disini ya di motor ini karena di baterainya sudah tidak berfungsi lagi nah di baterainya sudah tidak berfungsi lagi baterai ini sudah soak jadi tidak dipasang lagi ee tabelnya nah ini sudah dibuka ya yang satu sudah dibuka buka jadi teman teman pengabdian motor ini motor ini hidup selama ini hanya mengandalkan dari spool mengandalkan dari spool ya mengandalkan dari spool 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 yang langsung ke kiprok kiprok yang langsung ke kunci kontak kunci kontak langsung ke CDI jadi tidak ada lagi tidak ada lagi penetralisir api yang masuk ke CDI api itu berfungsi untuk menetralkan api api itu api itu akan membagi api yang datang ke yang didatangkan ke CDI itu akan terbagi untuk pengisian agi jadi api yang masuk ke CDI itu menjadi netral dan tidak bergelombang ketika digas apinya juga tetap sedemikian ketika lansam apinya juga tetap sedemikian nah itulah teman teman penyebabnya penyebab spool ini gosong karena spool ini terpaksa terpaksa memberikan api yang besar terpaksa memberikan api yang besar dan tidak ada penetral penetralnya yang mengakibatkan spool ini gosong menjadi seperti ini menjadi gosong menjadi seperti ini dan teman teman ya sebaiknya di vega ZR ini aki harus harus tetap tetap dipasang dan dalam kondisi baik jika aki sudah melemah dan tidak tidak bisa menyimpan api lagi sebaiknya diganti oke teman teman jadi solusinya untuk vega ZR ini ya untuk vega ZR ini solusinya adalah yang pertama mengganti spool dan yang kedua juga harus mengganti aki ya biar pengapiannya lebih bagus itulah solusinya teman teman ya mungkin saya tidak akan memperlihatkan penggantian dari spoolnya saya rasa teman teman juga sudah mengerti ya cara mengganti spool tidak begitu sulit ya tinggal membuka saja dan memasang soketnya juga jelas ya dan langsung memasang aki namun sebelum itu teman teman juga harus perhatikan nantinya ya di kipruk ya atau di regulator ya nah nanti boleh nanti di cek pengisiannya apakah bagus atau tidak di cek dulu nanti di dari kabel di aki ya di engkol saja juga sudah kelihatan di situ mengeluarkan api ini nah teman teman itu saja dari saya ya sudah jelas disini permasalahan untuk tentang untuk motor ini di spool ya di spool karena motor ini tadinya datangnya sudah mati jika motor ini datangnya dalam keadaan hidup itu sudah lain ceritanya ya teman teman ya artinya mungkin dia datang dengan keluhan pengisian baterai ya dengan keluhan pengisian baterai namun ini dia datang motor sudah tidak hidup lagi tentunya kita memeriksanya seperti tadi ya jika dia datang dalam keadaan hidup jika dia datang dalam keadaan hidup tentu kita akan memeriksanya dengan cara lain lagi oke teman teman itu saja dari saya dulu untuk para pemula semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih